Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semakin luas Semakin senang Di alam barzah Kemudian ia bertanya Dari mana aku dapatkan ini semua Kemudian dikatakan Kepadanya saat itu Bistigfari waladikalak Karena istighfar anak-anakmu Kepadamu Oleh sebab itulah Nabi SAW Suatu ketika Beliau ditanya Ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah Alhamdulillah 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 Apakah ada sesuatu yang tersisa Apakah ada sesuatu yang tersisa Beristighfar Beristighfar bagi keduanya Yang bisa dilakukan oleh sesuatu yang tersisa Yang bisa dilakukan oleh seorang anak setelah mereka meninggal Oleh sebut itu Bentuk birul walidain Yang paling baik Justru setelah orang tua kita wafat Orang tua kita saat ini Mungkin saja dalam keadaan Dihimpit oleh kuburannya yang sangat sempit Mungkin dalam keadaan teradab Di alam kubur sana Kemudian kita berdoa kepada Allah Dengan doa yang sangat sederhana Allahum maghfir lahu Allahum mawasi' lahu fi qabrih Allahum maj'al qabrahu raudatan min riadil jannah Wa la taj'alhu khufratan min khufarin nar Allahum maj'alhu raudatan min riadil jannah Wa la taj'alhu khufratan min khufarin nar Ya Allah ampunilah kedua orang tua aku Ampunilah dia ya Allah Jadikanlah kuburannya Sebagai taman diantara taman-taman surga Dan jangan engkau jadikan kuburannya ya Allah Menjadi salah satu Jurang dari jurang api neraka Doa-doa seperti ini Adalah doa yang betapa saat ini Sangat didambakan oleh orang tua kita yang sudah meninggal Terutama di saat kita sujud Bila perlu setiap antum sujud Dalam setiap solat antum Sisihkan Allahum maghfiril walidain Allahum maghfir lahu Atau bagi kedua orang tua Allahum maghfirli walidaiya warham umma Kama rubayani sogiru masih ada Imam masih Masih ada tersisa waktu Kita membaca Doa sujud Subhana rabbial a'la Subhana rabbial a'la babi hamdi Subhana rabbial a'la babi hamdi Masih ada tersisa waktu Sempatkan Barang siapa yang memohonkan ampun Bagi kedua orang tuanya Di dalam solatnya Maka sungguh Allah telah bersyukur kepadanya Oleh sebab itu Mari kita berikan yang terbaik Bagi orang tua kita Setiap kita mengingat Kebaikan orang tua kita Terutama di saat kita masih Kecil Masih anak-anak Bagaimana kita bayangkan Ketika ibu kita Menghidangkan makanan Terbaik Kepada kita Makanan yang paling kita Sukai Diberikan kepada kita Pada masa kita Kecil dahulu Bahkan terkadang ibu kita Sudah kita dewasa Karena kita Sudah dewasa Seperti apapun Kita sudah Memiliki kedudukan Seperti apapun Bagi ibu kita Kita tetap menjadi anak Bagi ibu kita Kita tetap dipandangannya Adalah sebagai anak kecil Dan beliau Sangat sayang kepada kita Kalau saya pergi saat ini Ke polinggona Saya menemui ibu saya Ibu saya sudah lanjut Usia juga Usia saya juga sudah di atas Empat puluh tahun Tapi ibu saya Memandang saya tetap Sebagai anaknya Walau saya pergi Dengan tidak membawa Anak-anak saya Saya datang sendirian Ketika pulang Kekendari Itu ibu saya Masih menyiapkan Bagi saya Untuk bekal di jalan Sama halnya Sikap ibu saya Seakan-akan Saya dulu Waktu masih SD Pergi ke sekolah Hendak pergi ke sekolah Ibu saya Menyiapkan Makanan Pakai rantang Atau Pakai Tempat plastik Begitu Menyiapkan Kemudian Minuman Pakai botol Demikian Begitu juga Yang beliau lakukan Saat ini Subhanallah Cinta kasih sayangnya Tidak terputus Itulah orang tua kita Oleh sebab itu Birul waridein Kepada orang tua Itu tidak Boleh pula Putus Bagi kita sekalian Berikan hadiah terbaik Cita-citakan Pada hari Kiamat kelak Kita menghadiahkan Kepada orang tua kita Tajul wakar Mahkota kehormatan Bagaimana caranya Agar Kita sekalian Bisa menghadiahkan Mahkota kehormatan Di padang Mahsyar kelak Kepada orang tua kita Berusaha Menghafal Al-Quran Anak yang Hafal Al-Quran Akan Memberikan Kepada orang tuanya Pada hari kiamat Kelak Tajul wakar Mahkota Kehormatan Al-lu'atu Fihi Afdol Minat dunia Wa mafiha Satu permatanya Saja yang ada Di mahkota kehormatan Itu Kata Rasulullah Itu jauh lebih baik Daripada dunia Dan suisinya Oleh sebab itu Al-istighfar Lahuma Memohonkan Ampun Bagi keduanya Tidak terputus Di saat mereka masih hidup Tadi disebutkan Dalam pertanyaan Kedua orang tuanya Sudah meninggal Belum sempat Untuk memohon maaf Kepadanya Kita katakan Sebagaimana disabdakan Nabi SAW Al-istighfar Lahuma Perbanyaklah Memohonkan Ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi keduanya Dan ciri Dari kesolehan Seorang muslim Antum bisa tahu Antum itu masuk Orang soleh Atau tidak Dari mana bisa mengukur Antum menjadi orang soleh Atau tidak Jikalau Antum saat ini Ingin tahu Antum soleh atau tidak Antum perhatikan Pada doa Antum Apakah Antum Senantiasa Menyertakan Doa bagi orang tua Antum atau tidak Jikalau Antum Senantiasa Menyertakan Kedua orang tua Di dalam setiap Doa Antum Maka insyaallah Antum termasuk Dalam golongan Orang-orang yang soleh Mengapa demikian Karena Nabi SAW Beliau bersabda Apabila anak cucu Adam meninggal Maka terputuslah Amal perbuatannya Kecuali tiga perkara Apa itu Salah satu diantaranya Adalah anak soleh Yang mendoakannya Jikalau Antum Sangat jarang Atau bahkan Tidak pernah Mendoakan orang tua Maka itu artinya Antum bukan soleh Bukan orang yang soleh Indikasi Antum Menjadi orang yang soleh Adalah Senantiasa Mendoakan Kedua orang tua Semoga Allah SWT Menjadikan kita sekalian Anak-anak yang Senantiasa berbakti Kepada kedua orang tua kita Sehingga Allah SWT Mengumpulkan kita sekalian Dan seluruh keluarga kita Dan seluruh kaum muslimin Di jannatul firdaus Allah SWT Alam Sallallahu Sallam Ala Nabi Muhammad